selamat menikmati 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 oke menikmati selamat 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 menikmati Semoga mudah-mudahan ya turnamen kita ini, turnamen di Talang Akar, Camaten Merapi Selatan ini berjalan dengan baik dan tentunya suatu tempat wadah bagi pencinta olahraga bola poli yang ada di Kabupaten Lahat maupun di, ya tadi sepertinya ada dari Kabupaten Merainin ya, merasa terhibur dan mudah-mudahan bisa meningkatkan, memacu, memotivasi bagi pemain muda untuk bermain lebih baik lagi. Oke Dan, terima kasih Dan. Ya, sepertinya tim Gunung Kembang ini sahabat, berhadapan dengan tim perangai terjadinya rubber set suatu permainan yang cukup berimbang tapi sebelumnya sahabat, kebenaran di samping kita Ketua Panitia masih berada jadi ada beberapa hal yang kita ingin tanyakan mengenai turnamen di Talang Akar ini agar sahabat-sahabat, khususnya nih peserta, berhubung turnamen ini baru dimulai jadi masih bertanya-tanya mengenai turnamen di Talang Akar Oke kita tanyakan kepada Doni Ketua Panitia mengenai turnamen ini di Doni, ada nih susulan yang mungkin sahabat-sahabat yang lain ingin mengetahui peraturan-peraturan Panitia di mengedakan turnamen ini bagi peserta gimana Don? Jadi untuk peraturan pemain turnamen atau volleyball di Desa Talang Akar untuk peserta, pesaratannya harus KTP asli dan untuk yang masih pelajar, diberlakukan kartu pelajar kartu pelajar bagi yang belum ada KTP ya Oke, ya dan untuk yang lainnya itu bisa dipakai sama domisili sesuai dengan keterangan kadar setempat Oh, bisa pakai surat domisili maksudnya Don, domisili tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan atau gimana ya Don? Ya, untuk domisili itu bisa dipertanggungjawabkan oleh yang nama bersangkutan Jadi Don, kalau belum tentu ya peserta domisili, peserta yang memakai surat domisili belum tentu disahkan berpartisipasi di sini maksudnya Don? Ya, benar Kalau tidak, kalau untuk pihak bersangkutan tidak bisa dipercaya Oh, kalau surat domisilinya kurang menyakitkan? Ya, kurang menyakitkan seperti fotokopi atau gimana itu atau surat tangan atau gimana Oke, oke kita paham Oke sahabat, maksud ketua panitia Don, bahwa surat domisili bisa digunakan untuk pemain dalam mengikuti ajang ini bila pemain tersebut memang berasal dari desa peserta Benar, Don ya? Ya, benar Sudah tuh, jadi tidak sembarang surat domisili disahkan ya dalam keikut sertaannya bagi pemain di ajang turnamen ini Ya, maksudnya sahabat, ya mungkin saja tiap desa mencomot ya atau mengambil pemain-pemain yang tidak ada hubungannya dengan desa Jadi dibawakan surat domisili oleh kepala desa Maka pemain tersebut bisa bermain di tim desa Jadi, ya ini suatu pekerjaan yang berat Oke sahabat, mudah-mudahan sahabat paham dan tentunya bagi peserta-peserta dapat mengetahui apa peseratan-peseratan yang digunakan bagi peserta, bagi panitia Oke, sepertinya tim berakhir sahabat untuk kemenangan tim perangai di babak keempat atau partai terakhir ini Untuk kemenangan tim perangai setelah menumbangkan perlawanan yang cukup sengit dari tim Gunung Kebang Kecamatan Merapi Timur Merapi Timur sahabat Oke dan, kira-kira mudah-mudahan kita mengerti apa yang dimaksud panitia dan mudah-mudahan turnamen di desa Doni Kalangakar ini berjalan dengan baik Oke, terima kasih Don